Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap kita Setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 1 Samuel 17 ayat 47 Dan supaya segenap jemaah ini tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran Renungan hari ini berjudul Raja Berhati Hamba Daud bukan orang yang sempurna Namun ia dipuji bukan karena keperkasaannya Melainkan karena sifat-sifat yang elok dalam dirinya Salah satu sifat yang menonjol dalam diri Daud Adalah rendah hati Daud mengakui bahwa keberhasilannya mengalahkan musuh Dan melepaskan diri dari tangan kuliat Adalah pertolongan Tuhan Ia menyadari bahwa semua keberhasilan yang ia capai Adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan Kerendahan hati Daud juga ia tunjukkan Ketika Tuhan mengangkatnya menjadi Raja Israel Tetapi ia tetap menyebut dirinya Hamba Tuhan Prinsip hidup ini hendak memberitahukan kepada kita Bahwa segala kekuasaan yang ada pada seorang pemimpin Semata-mata berasal dari Tuhan Apa artinya? Ia sangat tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Sebagai seorang hamba Berarti ia harus mempertanggung jawabkan semua tugas yang ia emban kepada Allah Seorang hamba akan tunduk dan melakukan apapun kehendak Tuhannya Dan ia akan melakukan yang terbaik demi menyenangkan Tuhannya Keberhasilan dan pencapaian terbaik dalam hidup Rentan membuat hati berubah Raja-raja dalam Alkitab berubah hati melupakan Tuhan Dalam masa puncak kejayaannya Bagaimana dengan kita? Seperti Tuhan mendapati Daud hamba yang diperkenannya Apakah dia masih mendapati hati seorang hamba dalam diri kita? Seperti Daud Raja yang tetap menghamba Jadikanlah diri kita seorang hamba Setinggi apapun keberhasilan Atau gelar kehormatan yang menyertai kita Apapun situasinya Milikilah kesadaran bahwa kita hanyalah seorang hamba dihadapannya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Sampai jumpa di hariah